Di duga muatan berlebihan, satu unit mobil bak terbuka terbalik. Kecelakan tunggal ini bermula saat mobil bak terbuka dari arah Cilegon menuju Tangerang mengalami pecah ban saat melintas di jalanan menurun. Alhasil menyebabkan mobil tersebut oleng hingga kemudian terbalik dan membuat muatan pelat besi seberat 4 ton yang dibawanya berserakan tumpah di jalan raya. Sopir mobil Fajar mengaku dirinya mengemudikan mobil tersebut tidak dalam kecepatan tinggi. Karena posisi jalanan yang sedang menurun saat mengalami ban pecah, dirinya kehilangan kendali sehingga menyebabkan mobil terbalik. Sopir dan kondiktur pun selamat dalam kejadian tersebut. Kecelakan diduga akibat muatan yang berlebih sehingga membuat tekanan pada ban menjadi lebih tinggi. Selanjutnya imbas peristiwa tersebut lalu lintas dari Cilegon menuju serang sempat tersendat dan mengalami kemacetan. Kini kecelakaan itu sedang ditangani saat lantas Polres Cilegon. Aliandra Ibrahim, Jurnalis Banten TV dari Cilegon memberitakan.